Nah, ketakutan tidak diakui itu adalah representasi bahwa manusia itu sebenarnya takut tiada. Padahal memang kita itu tiada, mas. Yang ada itu Allah SWT lajar ini. Semakin kamu mengadakan dirimu, semakin berdosa. Dosa level pertama itu. Secara halus. Maka, orang jauh itu suge tanpa bondo, itu harus didalami, mas. Karena diarang ini suge tanpa bondo itu karpet apa? Suge itu batin disik. Ketika di luar dirimu ada kelebihan materi atau apa, itu konsekuensi dari batinmu yang sudah kaya. Karena hati yang penuh syukur dan gembira, itu akan menghadirkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk itu. Yang membantah, mas. Ya udah, daripada nggak sedekah sama sekali, meskipun saya punya pamrih seperti itu, ya maksudnya saya sedekah. Kan ada orang-orang yang semacam itu. Intinya begini, dalam tarap tertentu, apapun yang kita lakukan itu seharusnya tanpa motif. Karena tujuannya berlatih sumelah atau suwung, lilo kelas, lilo legowul, kan begitu. Kalau kamu sudah mengisi motif dan intensi dan intensi berlebihan, ini akan menjadi karma. Karena sifat dari motif, atensi, dan intensi yang menguat, itu akan mempengaruhi gravitasi. Akhirnya terkena pantulan kamu dari alam. Makin aku sering bilang, mas aku ngawai pengemis. Ketika tak kasih pengemis, keputusan apa yang aku kasih ke pengemis, entah itu uang atau apa, itu digunakan untuk kejahatan. Duitnya gue mendem, gue opoan, atau tinggu ini. Aku kena dosanya enggak. Terkena, selama kamu memberi itu punya motif. Dan atensi. Ketika memberi, aku benoleh akeh. Atau ketika aku memberi, biar dia itu seneng, biar dia itu ini. Kena. Tapi ketika memberi, beri saja selesai. Enggak usah kamu urus. Tanpa dasar apapun. Yang penting. Orang-orang motif tuh. Memberi gitu ya, mas. Kecuali ketika pada waktu itu dia melakukan hal itu untuk kejahatan, orang kena ngawakmu karena kamu tidak memberi motif. Bener. Karena kamu tidak menanamkan data. Ketika dia melakukan sesuatu untuk tindakan yang lebih baik, kamu terkena dampaknya. Dampaknya apa? Karena tindakan dia. Iya. Bukan karena apa yang kamu beri. Karena apa yang kamu beri, diteruskan kepada dia. Nah suatu ketika itu waduh meneng. Gitu. Enggak ngerti, mas. Akhirnya kembali ke kamu. Tiba-tiba di malam hari itu, kamu berhubungan dengan karmamu. Karmamu misalnya, kena serangan jantung. Enggak situ. Gara-gara harus dipagir oleh apa yang dilakukan tadi. Tolak bahlak. Tolak bahlak. Makanya sedekah itu menjawabkan dari tolak bahlak. Nah itu contohnya begitu. Tapi semakin kamu ngarep-ngarep, semakin bermasalah. Benar, benar. Contoh akhirnya kamu mengharap diberi. Lantilah lah. Nah ketika kamu berharap diberi, tinggal kembali kebaikan. Malaupun si anak ini menggunakan itu untuk kebaikan. Akhirnya kena ikan orang si jini lho. Orang si jini sih di gue kebaikan. Tapi yang liat nih, kebaikannya menjadi ego, 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 ego. Kumpulan dari ego kembali kepada subatomik tadi. Tidak bahlak kebaikan. kue diwey bareng tapi malah dhati kue kuciwo nah ini mas kebetulan nih ini kayaknya perlu saya tanyakan nih ini kayaknya sudah menjadi budaya atau menjadi kultur masyarakat kita saya ketika di mohon maaf di masjid sebelum kegiatan peribadatan dilakukan itu biasanya ada orang atau dermawan yang memberikan sumbangan tapi diumumkan di toa haji A memberikan uang senilai sekian minta didoakan semoga A, B, dan C, haji B memberikan uang senilai sekian nah itu kok kayaknya menjadi habit atau kultur yang gimana ya efeknya itu seperti apa atau negatif positifnya itu seperti apa mas kalau itu hanya sewajarnya ya orang masalah tapi karena tadi kamu bilang sudah menjadi habit itu menjadi masalah berarti ada masalah kekurangan kebutuhan jadi ada ketakutan tidak diakui nah ketakutan tidak diakui itu adalah representasi bahwa manusia itu sebenarnya takut tiada padahal memang kita itu tidak ada mas yang ada itu Allah SWT semakin kamu mengadakan dirimu semakin berdosa dosa level pertama itu secara halus akhirnya semakin ya rapopo akhirnya DE mesti kena masalah DEW ya ampuh dia masalahnya ketika karena apa-apa memberi duduknya DE jadi dia akan berhadapan dengan konsekuensi berikutnya ganti dijalui diutangin tau gue nih ya kan dosa nih kan itu hasil dosa aduh gara-gara aku memamerkan duit-duit aku memamernya sedekah akhirnya bentino dijalui sumbangan bentino diutangin duit akhirnya ngundang konsultan akhirnya gue bingung mati ya aku karena aku ngomong rantai duit ini merasa bersalah ngapusih tapi ini ada dampak kamu selalu memamerkan berarti ada konsekuensinya ya akhirnya tapi secara secara hukum alam semisal ya gue hukum alam itu itu kan hukum alam walaupun halus itu bukan nah seakinnya ditekan segini ngupang tangan itu kayak ruwet atau nyawur itu kena hukuman gak kira-kira begitu satu sosial itu ya itu hukuman oke oke kalau kamu memandang itu hukuman tapi kalau kamu memandang itu adalah teguran ya Alhamdulillah oh ternyata aku ini terlalu ria oh tujuan sudah kau itu melepaskan dan semakin melenyapkan ego kok malah tak tunjukkan kan seharusnya gitu harusnya kan sirih iya seharusnya begitu iya kan berlatih fakir fakir itu bukan berarti memelaratkan kita secara tubuh tapi berlatih untuk fakir itu melepaskan secara ikatan mental kemelekatan yang keliru terhadap benda benda itu benar apa adanya tapi bisa keliru gara-gara ada mentalmu yang keliru patungnya mbok keliru ini karena mentalmu lho sih keliru bukan patungnya yang salah bukan patungnya ya termasuk uang benda kekayaan secara materi makanya orang Jawa itu sugeh tanpa bondo itu harus didalami mas karena diarang ini sugeh tanpa bondo itu karpeopo sugeh itu batin disik ketika di luar dirimu ada kelebihan materi atau apa itu konsekuensi dari batinmu yang sudah kaya karena hati yang penuh syukur dan gembira itu akan menghadirkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk hidupmu tapi kalau di luar dirimu itu sugeh itu kalau di bondo dulu bondo itu kalau di ngandingmu kamu tidak bisa melihat yang disebut kaya justru kamu tersesat oleh materi yang ada di sekelilingmu tergesi tapi bukan materi di sekeliling kita itu bermasalah oke oke berarti first kita itu harus kaya hati ya iya dong akhirnya kalau di luar dirimu itu jabatan itu apa itu materi karena mentalisasi miskin itu kurang korupsi benar-benar mengakali baturi bisnis apos-apos itu kan kurang tau sebenarnya kurang secara dikemas dengan bagus jadinya gak kelihatan oke mas kenapa saat meditasi kundal ini bukan nafas yang terperhatikan tapi malah kalimah Allah ya kan atau yang muncul tanpa sadar dan tidak berhenti itu kenapa dan kenapa beda dengan kata mas tunjung yang menyuruh perhatikan nafas jadi kan ada kalanya ketika mereka melakukan itu terfokusnya kalimat Allah bukan seperti yang mas tunjung katakan tadi meditasi itu secara substansi tujuannya itu berlatih sadar ya mungkin di dalam tradisi tertentu cara mempusatkan perhatian sadar itu dengan suara atau getaran atau zikir Allah padahal kalau diamati tubuh kita itu sudah berzikir zikrullah mengikuti sunatullah karena ketika kita bernapas itu zikir secara langsung tak langsung secara sadar tidak sadar itu berzikir terus melakukan ritme itu sistem tubuh kita metabolisme tubuh kita itu zikir sunatullah cuma kan kita untuk memahami dan merasakan dan menyadari saja zikir yang sudah berlangsung begitu saja yang sudah terus berlangsung tanpa henti yang disebut sistem hidup nah akhirnya ada orang yang memilih memperhatikan pusat perhatiannya agar iling atau sadar terhadap kalimat Allah maka zikir bibir atau zikir tapi ada orang yang dengan nafas nah orang jahat memilih menggunakan nafas karena sejatinya segala apapun saja yang ada ini itu dipimpin oleh nafas maka itulah saripati urib cedak tanpa singgolan aduh tanpa wangenan maka diperhatikan disitu saja sudah cukup tapi ini tambah-tambahi ngarep membuat patung dewa dengan kamu sholat melihat tempat susu yora masalah itu tarap latihan semua ini tarap latihan untuk sadar sebenarnya kalau kita amati karena ketika kita sadar ilusi itu lenyap karena ilusi itu dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan maka orang jahat dilatih pemusatan atau zikir eling itu memusatkan kepada titik satu titik ketika di satu titik pikiran itu Ben Kak Ronor ini dia lenyap sendiri sifatnya baru kita terhubung karena kita manusia kawulot dan ghosti itu sebenarnya nyambung cuma seakan-akan terpisah karena dihijapi oleh kualitas pikiran dan apa perasaan yang negatif yang morat marit yang bergerak secara cepat bervibrasi kasar atau kacau nah ini disebut awal nafsu maka menghijapi jalur keterhubungan jahatnya nyambung ini merah roh gara-gara itu pengaruh satu jahatnya pemusatan pikiran dan perasaannya biar meredah ini hijab ini gak terserah makanya ini manteng pucuk itu hidung hidung itu hidung itu pusat nafas masuk ketika kamu mengamati satu titik disitu ya zikirmu itu seluruh tubuh ini bisa bergerak bisa hidup karena menghisat atau menghirup sang bayu ambekan itu ya cukup ya zikirnya situ tapi anak-anak yang gunakan zikir membaca mantra dan lain-lain orang masalah jangan melekat kepada obyeknya karena itu hanya tujuan sementara sementara tujuan pokoknya ada di sana tujuan pokoknya memasuki ruang dimensi kekosongan atau batin dibalik apa yang terlihat dan tergata ini terlihat dan tergata itu banyu ini mat itu benar ini banyak obah ini apa ini 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 sampai ini menop ini ini oke mas sejak aktifasi kundal ini mas tunjung kenapa mood agak berantakan ya kan itu fenomena apa dan bagaimana mengatasinya mas apakah energi tubuh berantakan di dalamnya ataukah gimana menyelesaikannya mungkin ada cara-cara tertentu untuk menyelesaiannya ya sebenarnya dimanapun saja ini bagi nanti saudara-saudara yang dimana itu mas saya izin terkoneksi terhubung itu satu kan anda sudah mengucapkan itu jadi sebenarnya latihannya itu sangat sederhana cuma butuh konsisten dan ajak saja baru nanti ditambai tentang apa cerdas mulai ada wawasan yang saya sondingkan begini itu menambah wawasan iya oh kalau kamu masih mood-mood saya pahami satu berarti ada tarap pengenalan ya berarti harus ada konsistensi melanjutkan karena titik perjalananmu kamu krisis karena ada arus balik di dalam tubuh kita saat kita ini sementara ini kan hidup ini otomatisasi menderita sedih ya termasuk bad mood itu otomatis saat bermeditasi kan kita mengumpulkan semua ini ya maka seperti kamu memegangi kudamu kendarai sampai dia stabil sampai tujuannya tapi kalau sehari dua hari aduh besok enggak semen bolong menek balik mana ini titik karena siklus dari alam atau bumi planet kita kembali ke titik awal ini orang bawa balik ini kembali ke titik awal tapi kamu bolong bolong latihanmu sesuatu latihan besok enggak sesuatu enggak dari mantul ini oke siklus akan dilakukan ini ini sifat alam gravitasi berarti wong jowes ngomong yang pengen jejak ya kudu ajak kan gitu enggak orang ajak kok pengen jejak kalau kamu pengen beriman ibadahnya konsisten bullshit iman tapi tanpa ada latihan yang namanya ibadah tirakat tawasulan atau apa secara konsisten bullshit iman sama latihan dalam kundal ini pada prinsipnya sama apapun saja kalau dalam tirakat itu Anda bolong tidak ajak ya enggak mungkin jejak kenapa kok harus ajak karena dinamika tubuhmu itu berbeda-beda dengan satu dengan yang lainnya karena kamu gembol karma sebagaimana tadi lho saat ini kok menak mas tunjung dan lain sebagainya ya kamu lihatnya sekarang belum lihat track record saya yang di belakang proses yang kemarin contoh kita dilahirkan dengan bahan yang berbeda secara privilege emang emang lho tak omong secara weton gue gue kecenderungan mu di wocok gue mobil Ferrari bahannya aku kijang kijang yang rosok cuma dalam kehidupan ini kan dinamikannya sama di ibaratnya batu yang berliku-liku jalannya rusak aku ngati-ngati sadar latihan aja yuk ketekan kok gak ngati-ngati saya soal latihan mentang-mentang mobilmu bagus tapi kamu tidak sadar medannya sama akhirnya laling ke sandung jatuh ngulang mana aku setekal aku sudah sampai jadi was adil lah di Jakarta itu semua sudah adil dengan desain karma kita masing-masing nah tujuan kita itu menyelesaikan karma masing-masing di dalam hidup ini karma ini biar sampai habis nah karma itu bukan berarti hal-hal yang harus dihindari justru dialokasi dan dijalani karena kita ini akun karma dari kehidupan kita sebelumnya sampai nanti selesai sangkan parah yang dimati itu merdeka kamu berada di bahan baku semesta bukan gravitasi tarian dilahirkan kembali bahan baku bahannya semesta kembali ini sangkan parah tapi itu panjang banget maka diharapnya evolusi kesaharan evolusi keilahian maka jalannya cuma Tauhid nah nanti nanti yang jenis itu ngerti rumus Tauhid ini Tauhid itu ajak menurutnya ajak memusatkan kepada satu titik dan gak sawdiaru karma dan karma dijalani bukan masalah karmanya yang bermasalah tapi masalah penanganan batin munaik batin mungkin ayam tentu dijalani karma itu abad ya tidak abad ya dilakoni berarti kesimpulannya tidak dibenarkan ketika kita menyalahkan dunia ini tidak adil atau tunggal tidak adil raso was presisi dengan ukuran masing-masing vibu masih alam itu cerdas terdiri dari satu titik vektor desain garis membentuk cerdasannya terus gue ngomong gak adil keliru ketidakadilan yang kamu sebut ya itu dimulai dari hatimu yang bermasalah selama kamu bermasalah dan tersesat kamu akan merasa kurang dan rasa kurang akan membuat kamu agresif agresif akhirnya membuat kamu mensondingkan tidak adil tidak adil bahkan terhadap Tuhan kamu ngeritiknya padahal sih bermasalah kamu gusti Allah itu sinyal dia melepaskan getarannya itu 24 jam ketika sinyal gak bisa kamu tangkap yaitu bumu yang bermasalah ada titik-titik yang konslet yang harus kamu benahi makanya tirakato meditasyo kundalinyo ibadah untuk menangkap sinyal Tuhan 24 jam beliau itu menghembuskan segala kemungkinan kemungkinan tapi tetap orang nanggak ada masalah itu jadi ibarat sinyal yang terus buat ini kok harus menyambung jadi ini hape harus menghormati dan tidak benar 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 oke oke